Bawang Dayak, Cara Penggunaan, dan Efek Samping Meski kurang familiar dibanding jenis bawang lainnya, bawang dayak memiliki julukan, si umbi ajaib. Bukan tanpa sebab, ini karena bawang dayak ternyata memiliki manfaat yang dahsyat dalam mengobati berbagai penyakit. Seberapa dahsyat manfaat bawang dayak ini? Cari tahu selengkapnya berikut ini. Sekilas tentang bawang dayak, sesuai namanya, bawang dayak memang banyak dibudidayakan di Pulau Borneo, Kalimantan. Tanaman bernama Latin Eleterin palmifolia L. Mer ini telah dipergunakan secara turun-temurun oleh masyarakat dayak sebagai obat alternatif dalam mengatasi berbagai penyakit. Sepintas, bawang dayak memiliki rupa yang mirip dengan bawang merah yang biasa kita kenal. Dengan warna merah pada umbinya, hijau pada daunnya dan bunganya yang berwarna putih memikat. Bawang dayak memiliki permukaan yang licin, bau yang tidak menusuk, dan ketika mengirisnya pun tidak menyebabkan mata perih layaknya bawang merah pada umumnya. Ciri khas lainnya, apabila dipegang maka warna merah pada bawang dayak ini akan menempel di tangan. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, khasiat bawang dayak diketahui memiliki kandungan fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, steroid, glikosida, fenolik, dan zat tanin yang kesemuanya berperan besar terhadap kesehatan. Maka tak mengherankan, dengan berbagai kandungannya tersebut, pantaslah apabila bawang dayak dijadikan sebagai tanaman obat modern dalam kehidupan manusia saat ini. Simak juga manfaat dari jenis bawang lainnya. Apa manfaat bawang dayak bagi kesehatan? Manfaat atau khasiat bawang dayak begitu beragam. Mulai dari menyembuhkan penyakit ringan seperti flu atau sembelit, hingga dapat membantu mengobati penyakit berat seperti hepatitis, kanker, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Berikut manfaat bawang dayak selengkapnya. 1. Obat alami sakit perut Berkat kandungan tanin di dalamnya, manfaat bawang dayak dapat digunakan sebagai obat alami dalam mengatasi sakit perut. Tanin mampu mengurangi gas di saluran pencernaan, meredakan perut kembung hingga mengatasi masalah konstipasi atau sembelit. 2. Ampuh dalam mengatasi flu Masyarakat suku dayak ternyata sudah lama menggunakan bawang dayak sebagai obat untuk mengatasi flu. Khasiat bawang dayak ini ditenggarai berkat kandungan glikosida di dalamnya yang berfungsi sebagai antibakteri, antiradang, dan ampuh dalam menurunkan demam. 3. Sebagai agen anti-inflamasi Senyawa flavonoid yang terkandung dalam bawang dayak memiliki efek anti-inflamasi atau antiradang. Tak mengherankan apabila kemudian bawang dayak dipercaya mampu membantu menyembuhkan penyakit yang berawal dari peradangan seperti hepatitis, artritis, dan tonsilitis atau radang amandel yang kerap dialami anak-anak. 4. Sebagai agen anti-bakteri Bakteri dan berbagai mikroorganisme lainnya kerap menjadi dalang di balik penyakit yang kita alami. Untungnya, berkat khasiat bawang dayak yang berperan sebagai agen anti-bakteri yang dapat membantu tubuh dalam menyingkirkan berbagai bakteri dan mikroorgan sime jahat lainnya. 4. Sebagai agen anti-bakteri Bakteri dan berbagai mikroorganisme lainnya kerap menjadi dalang di balik penyakit yang kita alami. Untungnya, berkat khasiat bawang dayak yang berperan sebagai agen anti-bakteri yang dapat membantu tubuh dalam menyingkirkan berbagai bakteri dan mikroorgan sime jahat lainnya. Meski begitu, penggunaannya sebagai obat masih memerlukan studi lebih lanjut. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda mengenai terapi kanker yang hendak dijalani. 6. Membantu mencegah jantung koroner Siapa sangka, ternyata senyawa fenolik yang terkandung dalam bawang dayak efektif dalam membantu mencegah timbulnya penyakit jantung koroner yang telah merenggut jutaan nyawa di berbagai belahan dunia. 7. Pengobatan diabetes Manfaat bawang dayak juga dapat dirasakan oleh para penderita diabetes. Pasalnya, senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, dan saponin dalam bawang dayak memiliki aktivitas hipoglikemik atau dapat menurunkan kadar gula darah. Jadi bagi para penderita diabetes, tak ada salahnya untuk membuktikan khasiat bawang dayak yang satu ini. 8. Membantu menurunkan tekanan darah Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan pembunuh yang amat keji. Bagaimana tidak, sebab penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya dan mematikan tanpa menunjukkan gejala sebelumnya pada si penderita. Kabar baiknya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar Emeritus Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, Prof. Dr. Sidik Ap, menunjukkan bahwa bawang dayak mengandung senyawa alisin yang efektif dalam menurunkan tekanan darah dan kekentalan darah. Hasil penelitian ini pun semakin menunjukkan bahwa, manfaat bawang dayak tidak hanya mampu mengatasi penyakit yang tergolong ringan saja. Lebih dari itu, tanaman ini juga terbukti ampuh dalam membantu mengatasi penyakit-penyakit berat. Membuatnya semakin layak dijadikan sebagai tanaman obat modern. 9. Mampu menangkal radikal bebas Bawang dayak memiliki kandungan antosianin yang tinggi, yang memberi warna merah alami pada umbinya. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang berperan dalam menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Dengan berkurangnya kadar radikal bebas dari dalam tubuh, maka akan berbanding lurus dengan semakin berkurangnya risiko terserang penyakit kanker, jantung dan beberapa penyakit lainnya. 10. Sebagai agen anti-kanker Manfaat bawang dayak sebagai tanaman obat semakin dahsyat berkat kehadiran senyawa naptoquinones yang terkandung di dalamnya. Kombinasi senyawa naptoquinones dan beberapa senyawa lainnya, bertindak sebagai agen anti-kanker dengan menurunkan aktivitas saiklin E-sel, sehingga menyebabkan terjadinya apoptosis atau kematian sel kanker. 11. Obat alami batu ginjal Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari unviversitas lampung, ekstrak bawang dayak bersifat diuretik dan mampu menurunkan kadar kalsium serta peurin sehingga dapat memudahkan penghancuran dan pengeluaran batu ginjal. 12. Membantu mencerahkan kulit Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk memiliki kulit wajah yang cerah. Berdasarkan hasil screening fitokimia terungkap bahwa, bawang dayak mampu bertindak sebagai anti-melanogenesis yang dapat mencegah timbulnya bintik-bintik hitam di wajah sekaligus mencerahkan kulit. Cara penggunaan bawang dayak Agar manfaat bawang dayak bisa dirasakan secara maksimal, maka ikuti petunjuk aman menggunakannya di bawah ini. 1. Pembuatan Simplicia Pisahkan bawang dayak dari akar dan daunnya, cuci bersih kemudian iris dengan ketebalan 1-2 mm. Kemudian keringkan di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven pada suhu 500 derajat Celcius selama 8 jam. Dinginkan dan bawang dayak pun siap dikemas atau dinikmati. 2. Pembuatan Bubuk Proses pembuatan bawang dayak bubuk hampir sama dengan proses pembuatan Simplicia. Pisahkan bawang dayak dari akar dan daunnya, lalu cuci hingga bersih. Setelah itu, iris dengan ketebalan 1-2 mm dan dikeringkan selama 8 jam dengan oven pada suhu 500 derajat Celcius atau di bawah sinar matahari. Setelah didinginkan, bawang dayak dihaluskan dengan blender dan diayak sampai mendapati bubuk halusnya. Simpan bubuk bawang dayak ini di toples yang tertutup rapat. 3. Pembuatan Manisan Setelah bawang dayak dicuci bersih dan dipisahkan dari akar dan daunnya, kukus bawang dayak selama sekitar 5 menit. Kemudian buatlah larutan gula dengan cara mencampurkan gula ke dalam air dengan perbandingan 1 banding 1. Masak sampai kental dan terus diaduk-aduk. Angkat bila gula sudah terlihat cukup kering. Terakhir, campurkan bawang dayak yang telah dikukus ke dalam larutan gula tersebut. Manisan bawang dayak pun siap dinikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.